Selamat datang di channel Mr. Salto Nigeria adalah salah satu negara yang hampir dimiliki secara merata oleh komunitas muslim dan kristen Muslim adalah mayoritas dengan 53,5% dari seluruh populasi Dengan kristen pada tingkat 45,9% Oleh karena itu muncul berbagai permasalahan terkait isu agama yang berujung pada serangkaian kerusuhan kecil atau besar Antara kedua kelompok itu Situasi yang selalu tegang ini mengakibatkan adanya upaya yang unik di negara itu Untuk menyatukan dua komunitas dalam sebuah tren yang disebut krislam Yang ada dari beberapa dekade yang lalu Check this out Ide menyatukan dua agama besar ini sebenarnya udah pernah dirilis dalam karya fiksi ilmiah sebelumnya Terutama karya seorang penulis Inggris bernama G.K. Chesterton Dia memperkenalkan istilah krislam Sebuah karya yang menggabungkan sisa-sisa ajaran kristen dengan pemikiran islam progresif dalam novelnya yang berjudul The Flying Fin Yang diterbitkan pada tahun 1914 Novel itu menceritakan bagaimana situasi sulit di Inggris yang telah diislamkan Mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan komunitas kristen di sana dan mengubah cara hidup mereka Perubahan itu mengakibatkan dua tokoh utama novel yang beragama kristen harus mencari cara untuk bertahan hidup di dunia yang didominasi oleh hukum syariah Meskipun demikian novel ini hanya untuk memperkenalkan istilah krislam ke dunia Sampai ada gerakan untuk menyatukan kedua agama dimulai di Nigeria Berawal dari kebutuhan untuk membangun kesamaan untuk menghentikan perselisihan di antara mereka sendiri Beberapa orang di Lagos mulai melakukan pekerjaan misionaris yang berasimilasi dengan ajaran islam dan kristen Disesuaikan dengan kepercayaan lama masyarakat Afrika Oleh karena itu kepercayaan yang mereka bawa biasanya merupakan campuran dari praktik ritual Antara apa yang dibawa oleh Nabi Isa Allahi Salam dan juga kepercayaan asli masyarakat Nigeria itu sendiri Ada beberapa tren krislam saat ini di Nigeria Tetapi banyak yang setuju jika gerakan asli krislam dimulai oleh seorang pria bernama Tela Tela sekitar awal tahun 70an Tela adalah mantan muslim atau dengan kata lain dia telah murtad Dan kemudian memeluk agama kristen dan aktif melakukan dakwah untuk menyadarkan masyarakat Tapi setelah beberapa tahun ajaran yang dibawanya mulai berubah Dia lebih sering menyeru umat islam dan kristen untuk bersatu Menurutnya karena keduanya sama-sama beriman dan beragama Gerakan yang dikenal dengan nama Evolua atau The Love of God Mission Mulai terbentuk untuk memperkuat lima elemen utama Yaitu cinta, budaya belas kasih, suka cita, berbuat baik dan kebenaran sebagai pilar iman mereka Menurut Tela dalam ceramahnya Seorang muslim tidak pantas menyandang gelar muslim jika dia bukan seorang kristen Seorang kristen tidak pantas menyandang gelar kristen jika dia bukan seorang muslim Yang agak membingungkan adalah Dia itu mengakui keesaan Allah SWT Posisi Yesus dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Tela juga yakin jika Tuhan berkomunikasi dengannya dengan langsung menurunkan wahyu kepadanya Seperti dia adalah seorang nabi Dia menjalani gaya hidup yang sederhana dan terisolasi di daerah kumuh di Lagos bersama kedua istri dan anak-anaknya Setiap hari Sabtu, Tela bersama lebih dari 50 pengikutnya bertemu di sebuah kuil yang dia dan para pengikutnya bangun sendiri Dalam semua kejadian, aspek dari agama Islam, kristen, dan kepercayaan etnis mereka itu digabungkan Acara keagamaan mereka diawali dengan pembacaan ikrar yang berbunyi Tuhan Yesus adalah satu Tuhan Muhammad adalah satu Kemanusiaan adalah satu Krislam, krislam, krislam Tela akan berbaris diikuti oleh sekelompok pengikut setianya yang memegang lilin dan lonceng Menandai dimulainya ritual mereka untuk hari itu Mengambil elemen dari Islam seperti mengelilingi Ka'bah Mereka akan mengelilingi sebuah bangunan yang disebut alun-alun roh kudus Selama tujuh putaran sambil memegang Al-Quran dan Al-Kitab Setelah ritual selesai, Tela akan memulai pidatonya atau ceramahnya Kegiatan setiap hari Sabtu berlangsung lebih dari 2 jam sebelum semua pengikutnya pulang Sebagai amalan sehari-hari, umat dari krislam mengamalkan sholat wajib 2 kali sehari Dibandingkan 5 kali sehari seperti seorang muslim pada umumnya Meski ajaran itu didirikan dengan ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan Al-Kitab Menurut dari Tela, isi kedua kitab itu masih sepenuhnya belum selesai atau lengkap Dan masih perlu yang namanya perubahan Dia percaya dirinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan Al-Quran dan Al-Kitab Dimulai dengan gerakan evolua hampir 4 dekade yang lalu Kepercayaan yang hampir sama mulai tumbuh di seluruh Nigeria dengan label yang berbeda Kepercayaan yang dipandang sebagai pesaing utama kepercayaan yang didirikan oleh Tela-Tela adalah Oke Today yang didirikan oleh seseorang yang bernama Dr. Samshindin Saka Mungkin karena mereka merasa ada persaingan Tela-Tela menyatakan Oke Today sebagai ajaran yang sesat Sama-sama ajaran sesat dan mereka saling menuduh jika itu adalah ajaran yang sesat Amazing Meski demikian, Oke Today terus berkembang menjadi gerakan krislam terpopuler di Nigeria Ya, pada gelombang kedua penyebarannya yang terjadi sekitar tahun 1989 Sekitar tahun 2005 muncul lagi tren krislam yang bernama The Ogbosomo Society of Krislam Atau OSG Yang digagas oleh sekelompok mahasiswa tingkat universitas yang berdakwah dan percaya Jika hanya dengan menggabungkan agama mayoritas di Nigeria dalam satu keyakinan yang mutlak Maka perdamaian bisa dirasakan Yang jelas adalah Gerakan untuk menyatukan ideologi muslim dan kristen dalam satu keyakinan yang sama semakin berkembang Meski langkahnya cukup lambat Upayanya menyebar di negara-negara barat seperti Amerika Serikat Tetapi mendapat tentangan dari masyarakat kristen yang sangat menganut agamanya di sana Gerakan-gerakan seperti faith share dipandang serupa dan didasarkan pada keyakinan yang sama yang ada di Nigeria Bahwa Islam dan kristen dapat atau harus dipersatukan Menurut doktrin dari faith share, para pemimpin agama di seluruh Amerika dihancurkan untuk rajin bertakwah tidak hanya dengan kitab agamanya masing-masing Tetapi juga menggunakan isi kitab agama lain agar menjadi unsur pemersatu masyarakat dunia Yang ditakutkan adalah Ini akan mampu meyakinkan masyarakat jika ini adalah solusi perselisihan agama di antara kita semua Dibandingkan dengan doktrin agama yang berbeda yang berujung pada adu argumentasi untuk membela keyakinan kita masing-masing Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton video